Intro Halo, apa kabar bunda? Kembali lagi di program Sedap Cermat yang siap untuk menemani bunda di rumah. Kali ini kami akan memberikan menu yang spesial dan informasi tentang buncis. Buncis menjadi salah satu sayuran yang lezat, terasanya yang enak dan gurih, serta vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya. Membuat buncis banyak digemari berbagai kalangan. Jenis sayuran yang satu ini pun mudah diolah, bisa ditumis, direbus, atau dikukus. Tak hanya itu, buncis pun dapat diolah menjadi sajian menarik lainnya. Langsung saja kita simak berbagai olahan buncis berikut ini. Buncis cabai garam Terdengar jarang ya bunda, sayuran yang dapat digoreng ini menghasilkan rasa gurih karena perpaduan asin dan manisnya. Seperti apa cara membuatnya berikut caranya. Bahan-bahan yang diperlukan Cara pembuatannya, buat adonan tepung terigu, sagu, dan tepung beras, lalu tambahkan air secukupnya. Aduk hingga adonan mengental, celupkan buncis ke dalam adonan, lalu goreng hingga warna kuning keemasan. Angkat dan letakkan pada piring saji Di tempat terpisah, tumis bawang putih goreng, cabai, jahe, daun bawang, dan garam secukupnya. Masukkan buncis yang sudah digoreng, masak sampai matang, lalu sajikan. Buncis dapat diolah menjadi masakan super lezat dan menggugah selera, seperti tumis buncis siram oncom yang satu ini. Bahan-bahan yang diperlukan Cara membuatnya, haluskan oncom menggunakan sendok, cincang kasar jamur kancing, rebus buncis, tambahkan sedikit garam agar rasa dihasilkan tidak hambar. Masak hingga matang. Angkat dan tiriskan. Potong cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Lalu haluskan menggunakan hand mixer dan tambahkan sedikit air. Potong lengkuas menjadi beberapa bagian. Panaskan minyak goreng dan tumis bumbu. Kemudian geprek serai, masukkan ke dalam tumisan, tambahkan potongan jamur dan oncom. Tambahkan gula pasir, garam, dan bubuk kaldu vegetarian secukupnya. Masak hingga matang. Angkat, siapkan piring saji. Atur buncis, sirami dengan tumisan oncom, lalu sajikan hangat sebagai pelengkap lauk. Salat yang sehat, simpel, dan pastinya bernutrisi. Untuk membuat salat buncis sangat sederhana. Langsung saja siapkan bahan-bahannya. Cara membuatnya, potong buncis menjadi dua bagian atau sesuai selera. Tambahkan sedikit bubuk lada, olive oil, garam, dan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Sajikan ke dalam piring saji. Masih dengan sajian salat. Kali ini kami akan menyajikan salat buncis dengan kentang. Salat dengan isian kentang akan membuat lebih terasa kenyang. Bahan-bahannya. Untuk tracingnya. Cara membuatnya, rebus kentang terlebih dahulu, lalu dipotong menjadi beberapa bagian. Bersihkan buncis dengan memotong bagian ujungnya dan buang pada seratnya. Kemudian rebus. Kupas dan keprek dua siung bawang putih, kemudian cincang kasar. Untuk membuat dressingnya, tuangkan ke dalam wadah. Bawang putih yang telah dicincang, tambahkan madu dan olive oil. Aduk merata, kemudian tambahkan perasan jeruk lemon, lada hitam, buncis, dan kentang. Aduk hingga dressing tercampur rata. Masukkan ke dalam pering saji dengan menambahkan bubuk lada hitam di atasnya. Salat kentang dengan buncis siap dinikmati. Paseolus vulgaris L, nama latin dari buncis. Tanaman yang berasal dari Amerika. Merupakan sayuran buah yang termasuk famili leguminosae. Buncis termasuk tanaman yang cukup mudah untuk dibelidayakan. Masa tanam buncis yang singkat membuat pangsa pasar buncis tidak pernah sepi. Dan memiliki harga jual yang relatif stabil. Tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada semua ketinggian lahan. Mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Serta membutuhkan sinar matahari yang cukup dengan curah hujan sedang. Tanaman buncis dapat dibelikan menjadi dua tipe. Yaitu tipe merambat atau bersifat indeterminate. Dan tipe tegak atau berbentuk semak dan bersifat determinate. Pada golongan tipe buncis tegak bisa tumbuh setinggi 70 cm. Sedangkan pada jenis buncis tipe merambat bisa tumbuh hingga setinggi mencapai 3 meter. Manfaat buncis untuk kesehatan sangat beragam. Sayurannya memiliki nilai ekonomis dan mudah ditemukan ini memiliki kandungan gizi yang cukup baik. Berikut sejumlah manfaat buncis untuk kesehatan. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat dan antioksidan pada buncis bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Menyehatkan saluran pencernaan. Buncis mengandung karbohidrat kompleks dan serat yang baik untuk pencernaan karena dapat membantu mencegah sebelit. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin C pada buncis berperan sebagai antioksidan yang dapat menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Memelihara kesehatan mata. Buncis mentah mengandung sekitar 15 persen nilai gizi harian vitamin A yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Memiliki manfaat lain bagi kesehatan. Walat yang baik untuk kesehatan janin dan mencegah cacat lahir. Vitamin K yang berperan penting dalam pembekuan darah. Vitamin K juga diperlukan untuk pembentukan tulang dan melindungi tulang dari osteoporosis. Bunda, bagaimana cara memilih buncis yang bagus dan sehat? Pilihlah buncis yang berwarna hijau cerah dan berstektur halus. Bebas dari bintik-bintik coklat atau belang, bentuknya panjang dan lurus. Jika bunda tidak segera mengolahnya, buncis bisa bertahan hingga 7 hari. Jika disimpan dalam plastik atau wadah tertutup dan masukkan ke dalam lemari pendingin. Demikian informasi yang dapat kami bagikan pada minggu ini. Tak terasa sekarang saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan Sedap Cermat di episode berikutnya. Sedap rasanya, cermat memilih bahannya. Sampai ketemu minggu depan! Terima kasih telah menonton!